Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai paham Apakah sah sholat Saya bersin ketika sholat Lalu kemudian dengan bersin itu Keluarlah maaf ya air pipis Sah gak sholatnya Oke sampai paham Sebenarnya bersin tidak membatalkan sholat Bersin, flu, air mata Nangis Tidak membatalkan sholat Jika tidak mengeluarkan Air pipis Tapi kalau kita batuk Juga tidak membatalkan sholat Tapi kalau batuknya sampai keluar Air pipisnya Maka itu yang membatalkan sholat Jadi bukan batuknya yang membatalkan Bukan bersinnya yang membatalkan Bukan flu-nya yang membatalkan Tapi adalah buang air kecilnya So saran saya Jika berada di tempat kerja Maka silahkan batalkan sholatnya Lalu kemudian pergi ke kamar mandi Kemudian maaf Kita kemudian istinjak lagi Bersuci lagi karena sudah mengeluarkan cairan Kemudian sholatlah Dengan sebisanya Dan maaf Jangan dipakai dulu dalemannya Sehingga bisa sholat dengan baik Oke Semoga bermanfaat Like, 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 share video saya ini Follow channel saya ini Dan share sebanyak-banyaknya Karena kita tidak tahu Siapa yang membutuhkan video ini Semoga jadi amal jariah Buat teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya